Saya berikan contoh ketika saya tambahkan salah satu jenis kerja di sini Misalnya saya tambahkan di sini 100 ribu, saya enter Maka otomatis jumlahnya akan muncul, totalnya juga akan muncul Dan semuanya akan menyesuaikan dengan nominal yang sudah tersedia di sana Tanpa harus mengubah-ngubah lagi rumusnya ya Anggarannya akan muncul di sana berapa nominal yang harus kita sediakan Untuk menyelesaikan pembangunan rumah pribadi ini Pada video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan Dari salah seorang follower saya di tiktok Pertanyaannya seperti ini Kita akan membahas tentang pembuatan format RAB atau rencana anggaran biaya di Excel Yuk langsung aja kita ke tutorialnya Baik bagi kalian yang ingin sambil berlatih Silahkan langsung aja download file latihannya di deskripsi video ya Nah di sini saya sudah menyiapkan contoh RAB rumah pribadi Yang sangat sederhana dengan anggaran 144 juta rupiah lebih ya Ini hanya estimasi nanti tinggal kalian update saja ya Setiap perincian kerjanya begitu pun dengan harga satuannya Pada tutorial ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara menggunakan RAB yang sudah saya buatkan ini Untuk nanti ketika kalian mengeditnya bisa melakukan perubahan dan pengeditan dengan baik Langsung saja kita ke file latihannya Di sini saya sengaja mengosongkan untuk rincian kerja pada persiapan lokasi Karena di bagian ini nanti saya akan menjadikan sebagai sampel atau contoh penginputan rumusnya dan pengerjaannya Contoh misalnya di sini kita tetapkan 500 ribu untuk satu lumsumnya Kemudian pemasangan patah batas mungkin 50 ribu Membuatan lahan tanam mungkin kita masukkan 400 ribu Air dan listrik kerja mungkin 550 ribu ya Setelah kita punya datanya sekarang tinggal kita gunakan rumus pertama Untuk mencari jumlah Jumlah di sini kita akan mengalihkan dari volume dengan harga satuannya Jadi rumusnya simple saja kita pakai aritmatika Masukkan sama dengan Lalu klik di volumenya Masukkan simbol bintang untuk perkalian Kita kalikan dengan sell pada harga satuan Enter Nanti muncul hasilnya Sisanya tinggal kita arahkan ke pojok kanan bawah Sampai plus hitam seperti ini Kemudian klik tahan Lalu geser sampai ke area dari rincian kerjanya ya Nah udah muncul Berikutnya tinggal nilai total Nilai total itu kita pakai rumus sum ya Aktifkan Lalu kita blok hasil yang sudah kita dapatkan tadi di atas ya seperti ini Enter Jawabannya muncul Sebelum kita mengisi pada bagian progress pertama-tama Kita harus mengisi dulu pada bagian anggarannya Karena nanti untuk sell anggaran ini Akan menjadi acuan utama memunculkan progressnya Rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung total anggaran adalah Sama dengan sum if seperti ini Aktifkan Lalu kita ikuti petunjuknya Di sini ada range ya Range yang dimaksud di sini adalah Area yang akan kita blok nantinya Yang memuat dari kriteria acuan kita Acuan kita kan adalah total ya Total anggaran Sementara untuk total itu berada pada kolom harga satuan Maka kita harus blok ya Mulai dari atas sini Dari judul harga satuan Sampai ke bawah Sampai mentok di sell total ini Lepas Kemudian masukkan tanda baca Yang muncul di komputer kalian Tanda baca saya adalah koma Maka saya masukkan koma Berikutnya adalah kriteria Kriteria apa yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk menghitung anggaran Nah dalam hal ini kita mau mencari kriteria total ya Jadi ketikan saja total Jangan lupa memasukkan tanda petik di depan dan belakangnya Agar dapat mengidentifikasi bahwa Yang kita ketikan ini adalah kriteria dalam bentuk huruf Kemudian masukkan lagi tanda baca koma Terakhir ada sum range Sum range ini adalah area yang akan kita jumlahkan Dalam hal ini adalah isian dari totalnya ya Nah sekarang untuk sum range itu kita mengacu pada nominalnya Atau isian dari totalnya Kita langsung blok aja rata dari atas ke bawah ya Seperti ini Sampai mentok di bawah sini ya Yang sell berwarna hijau Balas kurung Lalu enter Nanti jawabannya akan muncul di sini Selanjutnya Untuk memudahkan kita dalam penginputan rumus di bagian atas Agar tidak terlalu sering menggulirkan scroll ke bawah Kita bisa memberikan nama pada sell ini Dengan cara mengkliknya satu kali Lalu pergi ke sell namenya di bagian sini ya Nah di sini kita bisa ganti namanya Sesuai dengan yang kita inginkan Jadi bebas ya Misalnya di sini saya mau berikan rencana Enter Nah kemudian kita langsung praktekan di sini ya Rumus untuk memunculkan progres itu Kita masukkan simbol sama dengan Lalu klik pada jumlah total yang ini Dibagi dengan Kita cukup ketikan aja seperti ini Lalu aktifkan dengan menekan tombol tab Kemudian enter Itu sama juga dengan mengklik sell ini tadi Dia akan langsung terhubung ya Nah ini muncul datanya Terakhir di bagian sini ya Untuk memunculkan total prosentase progresnya Kita bisa masukkan sama dengan Lalu klik pada total anggaran yang ini Dibagi dengan Ya itu tadi namanya ya Rencana Aktifkan lalu enter Maka akan muncul progresnya Ini adalah total keseluruhan progres dari atas yang ini Sampai ke bawah Dan apabila kalian ingin menambahkan rincian kerjanya Misalnya di bagian persiapan lokasi ini Saya mau tambah satu rincian kerja lagi ya Kalian cukup klik kanan saja Di baris yang sejajar dengan total ini ya Klik kanan Lalu pilih insert Kemudian saya coba ketikan di sini ya Salah satu kegiatannya Kita tambahkan nominalnya di sini Misal enter Maka nanti otomatis sebelah sini akan menjumlakan Sebelah sini akan menjumlakan Progresnya juga akan terupdate Begitupun di bawah sini ya Gak ada perubahan Masih tetap 100% Dan anggarannya bertambah lagi Karena tadi kita sudah nambahin Gimana? Gampang banget kan bikin RAB di Excel? Jika ada pertanyaan seputar RAB ini Atau pertanyaan lainnya seputar Excel Langsung aja ketikan di kolom komentar ya Biar nanti saya bahas Dan supaya kalian tidak ketinggalan tutorial menarik lainnya Tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu Semoga bermanfaat ya Salam Oka Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax